...diinginkan, maka diperkansi merupakan dirisnis, dirisnis tapi tidak bisa menemukan pembahu. Seorang itu berada di titik koordinat, bukan absen, baik ke koordinat dari handphone yang ini kemarin. Kita sudah uji coba, saya diminta pakat untuk bisa menyatakan ini ke satu per satu per satu per satu per satu. Oke, bisa di setting full screen pada zoom masing-masing. Di sini saya sudah terlihatkan aplikasi yang sudah kita gunakan ini. Oke, ukuran layar di zoom itu bisa ditampilkan untuk full screen, kalau ada yang dapat setengah screen, di bagian atas itu ada view offset, nanti zoomnya disetting ke fit to window. Nah, ini absensi online-nya digunakan adalah absensi dan juga GPS kamera. Nah, ini GPS kamera, contoh GPS-nya. Ya, baik, ini linknya sudah saya bagikan sama Pak Tio kemarin dan mungkin Bapak Ibu sudah terima. Nah, untuk mendapatkan GPS aplikasi ini, yang pertama kita masuk di Playstore. Kita lihat Playstore. Nah, di Playstore kita buka, terus kita ketik di atas GPS kamera. Ya, ini GPS kamera di atas sudah ada. Bayi JK Fantasi, terusan tiap ketiga kita pakai. Terus ini di install di handphone masing-masing. Setelah itu kita buka. Ini kapasitas, jadi kapasitas aplikasinya cuma 2 mega, jadi sangat kecil. Tidak terlalu besar. Terus di sini ada settingan di bagian atas. Titik koordinat yang sebelah kiri. Yang kedua, ini untuk settingan style draw-nya, pecat penulisannya, warnanya, dan menampilkan maps yang ada di foto. Terus yang ketiga, yang ini lembar kertas peserta tanda tanya. Ini untuk settingan menampilkan titik koordinat pada properties foto. Dan yang folder sebelah kiri, eh, sebelah kanan ujung. Ini untuk menampilkan, untuk format foto yang sudah kita foto itu, tempat penyimpanannya bisa kita atur di handphone masing-masing. Lanjut, yang bagian bawah, ini untuk settingan pada aplikasi foto yang di maps GPS. Dan yang sebelah, yang bagian tengah ini untuk memotret, sebelah kiri bawah untuk melihat hasil yang sudah kita foto. Baik, saya mulai dari atas. Ini GPS-nya tetap aktif pada titik otomatik, pada settingan otomatik. Lanjut, sebelah kanan, jadi yang lain tidak usah dirubah. Sebelah selanjutnya, di sisi kanannya lagi. Ini kita buka draw style-nya. Di sini kita aktifkan, yang tadinya tidak aktif 24, kita aktifkan 24. Ini kenapa? Supaya waktu menunjukkan waktu jam pulang itu bukan jam 4, tapi jam 16.00. Jadi kalau jam 5 sore, dia bacanya jam 17.00. Lanjut, kita beralih di kertas sebelah yang warna putih, ada tanda tanyanya. Terus di sini, Bapak Ibu melihat ada kostum name yang tadinya tidak ada. Kita aktifkan kostum name 1. Di tulisan JK Fantasi diganti dengan nama kita. Tapi namanya jangan panjang-panjang, singkat saja. Misalkan Abdul Rahman yang ditulis, Rahman saja. Abdul Muis yang ditulis, Amuis saja. Contoh yang singkat-singkat saja. Karena hanya untuk mengatur database pada foto yang ada di Google Drive. Jadi semua foto bisa kita deteksi sesuai dengan nama kita masing-masing. Lanjut, yang di bagian bawah, di sini week-nya diaktifkan. Tadinya tidak aktif, ini diaktifkan. Setelah itu, ada mungkin yang aktifkan 24 di sini, itu tidak usah. Itu karena biasanya dia tidak membaca apakah itu malam atau pagi. Jadi kalau kita aktifkan ini, maka di atas ada perubahan teks itu. Jadi dia akan membaca AM atau PM. Jadi kalau waktu pulang, dia akan membaca PM. Kalau waktu pagi, absen pagi, dia akan membaca AM. Jadi ini settingan selanjutnya, adresnya. Nah, ini adres kalau diaktifkan, akan ketahuan titik koordinat di mana kita berada. Yang lain satu, lain dua ini dimatikan saja. Lain satu, lain dua dimatikan. Lanjut, pada ADD Latitude sama Longitude, ini adalah titik di mana kita berada, berdiri. Jadi kalau kita berdiri di pos, misalnya di poskan depa, itu dengan kita berdiri di kantor haji, akan berbeda titiknya. Jadi tidak sama. Ini titik koordinat. Jadi ketika kita bergeser sedikit, maka titik koordinat akan bergeser lagi sedikit. Ini bisa disetting pada handphone Bapak Ibu. Yang lain tidak usah diaktifkan. Oke, kita kembali. Di bagian bawah sudah terlihat, ada titik koordinat, alamat, serta nama kita di bagian bawah, sama alamat kantor dan lain-lain. Ini cuaca ada di sebelah, sama derajat-derajat celciusnya. Untuk bagian folder, kita pilih picture. Jadi caranya jangan menekan pada folder kuning, tapi tekan yang di samping. Tekan yang di samping, yang titik-titik ini, inilah yang di tekan. Jangan menekan pada foldernya. Kalau kita tekan folder, maka akan terbuka folder. Jadi kita harus menekan di samping ini. Kita buka picture. Bisa juga kita buat default di sini, atau kita pilih picture. Jadi gambar itu akan mengarah ke picture. Kalau Bapak Ibu punya handphone yang ketika upload, susah mencari file-nya, maka pilih default saja. Tapi biasanya ada handphone ketika kita aktifkan picture, dan pada waktu upload foto, itu langsung otomatis dia terbuka. Akan tetapi kalau masalah yang terjadi adalah pada saat titik-titikan picture penyimpanannya, media penyimpanannya, maka pada saat upload tidak muncul, maka solusinya ini dikembalikan ke default. Ini posisinya pertama adalah picture. Kita kembali. Oke, ini muncul save folder. Ternyata foto akan disimpan di handphone, storage handphone, di picture. Oke. Nah, pada bagian bawah, ini ada settingan. Nah, yang pertama di atas, kamera choice. Ini kamera bisa kita gunakan kamera depan atau kamera belakang. Jadi kalau untuk menggunakan kamera face, kita ambil di face. Lalu front face, kalau untuk kamera belakang, kita tindakan di back camera. Nah, ini akan posisinya di bagian belakang. Lalu untuk selfie, kita pakai face front, kamera depan. Oke, kita kembali. Terus picture size. Exposure tidak usah kita ubah. Picture size-nya kita lihat. Usahakan foto, biasanya ada settingannya paling tinggi. Misalkan ini. Ini settingan 2448. Nah, ini 2448, kualitas fotonya bagus memang. Tapi file-nya besar. Sementara yang harus kita upload di absensi itu cuma 1MB. Maksimal 1MB. Agar supaya tidak membuat handphone kita terlalu banyak penimpangan. Jadi kita pilih yang pada bagian tengah. Nah, ini format ini berbeda-beda dari masing-masing handphone. Ada ketika kita pindahkan, dia akan muncul sorry. Sorry bagian bawah. Cuma saya tidak muncul ini. Ada beberapa handphone yang memang kualitas handphone baru atau handphone yang lebih tinggi. Kameranya itu biasanya dia muncul sorry ada tanda larangannya. Artinya apa? Artinya kameranya terlalu besar. Nah, untuk memperkecil itu kita sesuaikan saja dengan ukuran biar ketika dipilih tidak muncul sorry. Ada text error disitu. Jadi dia sorry kualitas gambar agak terlalu besar. Nanti akan dia sampaikan itu kalau ada text error. Ini saya ambil yang 720 ya. Nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan kameranya di bagian tengah. Jangan juga terlalu ke bawah. Jangan juga terlalu kecil. Jadi kita ambil 1080 antara ini atau ini. Yang pasti mainnya di tengah-tengah. Jangan juga terlalu tinggi ya. Jangan terlalu tinggi. Karena berpengaruh pada file, besar file fotonya. Nah, kalau kita pilih ini. Misalkan kita foto. Saya foto. Ini ukuran fotonya. Agak besar. Kita lihat ukuran foto. Nah, ini seribu. Ini bagian bawah ya. Bagian bawah ini seribu. Nah, ini bagian bawah ini seribu. Jadi ini tidak bisa kita upload ini. Ini tidak bisa kita upload. Kalau ini seperti ini tidak bisa kita upload. Ini harus di bawah seribu. 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 500 atau 200 atau 400. Ya pasti main-mainnya di situ. Kalau dia di bawah seratus. Di syaratan dia dapat di bawah seratus dapat 70. Dia dapat 70. Ini tidak bisa ini. Ini tidak bisa. Artinya terlalu kecil. Jadi dia harus main di atas seratus. Jadi artinya dia itu harus di atas seratus. Jadi seratus ke atas. Saya back dulu. Kita lanjut. Nah, jadi kita pilih 720. Saya ambil 720. Di sini saya coba lakukan pemotretan. Hasilnya kita lihat. Dapatnya 139. Nah, ini hasilnya dapat 139 KB. Jadi ini masih normal. Kalau dia 139 masih bagus. Oke, kita kembali di settingan. Selanjutnya setelah picture size berhasil. Tidak ada muncul pesan error. Kita pilih picture normal quality-nya tetap normal. Jangan dirubah. Selanjutnya untuk GPS lokasi. Ini kita pakai yang tadinya roughly. Bisa juga roughly. Bisa juga ambil yang good. Kalau mau good. Asal tidak berpengaruh pada ukuran file-nya. Kalau berpengaruh seribu lebih kapasitas file-nya. Maka turunkan roughly kualitas GPS-nya. Untuk gambar GPS. Untuk gambar GPS. Jadi bisa settingan good. Bisa settingan roughly. Ini tidak masalah. Kita ambil yang roughly. Lanjut. Ini GPS map picture save ini. GPS picture save. Dia akan ketika melakukan pemotretan. Kalau kita pilih good. Ini akan menjadi dua file. File yang pertama. adalah file yang tidak ada GPS-nya. Oke. Kita lihat kalau good seperti apa. Saya pilih good. Terus saya portrait. Nah. Di good ini. Ada foto satu yang tidak ada GPS-nya. Sementara foto yang satu. Ini ada GPS-nya. Jadi dia membuat dua file. Jadi kita jangan buat dua file. Karena itu memorinya akan bikin banyak. Bikin banyak memori di headphone. Jadi kita pakai satu saja. Kita pakai satu saja. Untuk settingan. Hanya kita pilih ya. One. One map. Jadi hanya GPS. Lanjut. Untuk map satelit. Kita pilih tipe map-nya. Kalau yang tadinya normal. Sekarang. Normal ini maksudnya. Supaya di bagian bawah ini. Hanya jalan ya. Hanya garis-garis. Drawing yang terlihat. Kalau kita lihat di bagian kiri. Ini terlihat drawing. Garis-garis. Tapi kalau kita mau lihat secara marks. Bisa kita rubah. Normalnya. Eh sorry. Map tipe-nya jadi satelit. Ini map tipe berubah jadi satelit. Ini bagian bawah sudah kelihatan. Satelitnya. Terus. Eh. Untuk. Map zoom-nya. Makin besar. Makin tinggi zoom-nya. Maka makin dekat. Makin dekat. Eh. Zoom untuk. Tempat satelit kita. Kalau makin kecil. Maka makin jauh dia. Makin berada di atas. Jarak. Maksudnya kita. 3000 kaki mungkin. Jadi kalau kita pilih. 19. 18. Atau 19. Ini makin dekat ke bawah. Untuk zoom. GPS. Yang lain tidak usah dirubah. Saya rasa ini saja. Untuk settingan awal. Jadi yang kita perhatikan adalah. Picture size-nya. Yang pertama. Yang lain bisa normal. Dan yang kedua GPS safe. Itu satu. Satu saja. One map saja. Ya. Kita pilih one map. Untuk GPS saja. Oke. Ini sudah. Selesai ya. Sudah selesai. Coba bisa langsung melakukan. Testing. Kemotretan. Di foto masing-masing. Ketika sudah di install. Bisa cek. Kalau tidak ada masalah. Maka ini akan baik-baik saja. Akan ada. Di sini. Foto. Dan ketika kita lihat. Akan ada. Detailnya. Nama saya. Ini. Pada bagian ini. Ini ada nama saya. Ini ada nama. Terus ada. GPS-nya juga. Ini ada titik koordinatnya. Ini ada nama jalannya. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Ini juga bisa terbaca. Latitude sama longtutnya. Terus ada tanggalnya di sini. Dan. Bulan. Tahun. Bulan. Nah di sini ada jamnya di bagian bawah. Jam saat demokretan. Jadi ini menempel. Ini menempel di. handphone. Nah. Untuk deteksi. Biasanya. Mereka gunakan deteksi. Seperti ini. Jadi bisa ketahuan. Kita itu. Setiap. Absen itu ada. Berada dimana saja. Jadi kalau ini foto tadi. Yang saya buka. Ini kalau kita lihat. Di detailnya. Di rincian. Nah. Ini lengkap ini. Ini ada. Lokasi. Berapa kali. Kita di kantor. Berapa kali. Kita di rumah. Ini kelihatan semua. Lalu kita zoom. Makin. Makin terbuka. Jadi. Apa namanya. Bapak Ibu tidak bisa kalah kali sebenarnya. Jadi tergantunglah masing-masing. Bagaimana caranya. Untuk. Kalau bisa absen. Absen di kantor. Karena. Ini hanya antisipasi saja. Ya. Jangan sampai. Ya. Ketika datang. Wujud atau apa. Kan dia meminta. Misalkan. Bukti fisik. Berupa GPS. Nanti akan terjadi seperti ini. Kalau dia buka. Nah. Kalau mau pakai GPS. Apa saja. Namanya GPS. Pasti menempel. Di foto. GPS nya itu. Menempel di foto. Ini seperti ini. Ini foto ini. Menempel dia. Titik koordinatnya ada. Jadi ketika dibuka fotonya. Ada nama judul. Dan titik koordinatnya. Di sini. Ini. Ya. Kecuali kita. Mungkin. Kirim di WA ya. Tapi saya belum deteksi juga. Bagaimana caranya. Supaya. Ya. Ini bisa. Hanya yang muncul. Hanya titik koordinat saja. Yang muncul. Hanya di bawah ini saja. Tapi. Untuk detailnya. Tidak usah muncul. Tapi. Untuk langkah sementara. Kita tetap gunakan. Yang. Harus yang GPS. Karena itu sudah. Jadi. Tentukan juga. Untuk. Bapak ibu. Bisa. Setap masing-masing. Agar supaya. Ini tetap. Jangan mengupload foto. Yang. Di separate. Dari. Kamera. Headphone. Tapi gunakan GPS. Karena di file database. Akan terbaca. Terbaca. GPSnya. Oke. Kita lanjut. Sekarang. Kita buka. Aplikasi. Apsensi. Ada dua cara. Apsensi. Kalau kita lihat. Disini. Yang pertama. Dari WhatsApp dulu. nah ini saya dapat kiriman misalkan seperti ini video yang sudah saya bagikan kemarin ini bisa kita, yang pertama bisa kita simpan di whatsapp supaya tidak hilang, kita tekan bagian atas sampai terblok jadi saya ulangi, yang kita tekan itu di bagian sini sampai dia terblok seperti ini nah, kalau sudah terblok kita pilih ini, kita pilih bintang ya kita tekan bintang kita tekan bintang maka foto tadi itu kita bisa lihat di sini di pesan berbintang nah ini sudah ada jadi kapan saja kita mau absen bisa langsung ke pesan berbintang ini muncul terus jadi biar chattingnya hilang terus ke atas tapi aplikasinya tetap ada di pesan berbintang cara kedua cara kedua adalah dengan cara meng-copy linknya tadi ada di video saya sudah bagi nanti tinggal dilihat kita masuk ke absensi dulu oke, jadi sebelum absen kita foto kita foto jadi caranya kita misalkan foto ini dengan absensi itu saling berdekatan biar tidak ini biar tidak kita pusing mencari artinya dua aplikasi ini harus saling berdekatan agar supaya kita mudah melakukan absensi jadi kita awalnya potret dulu gunakan IPS kamera tapi itu bisa coba bisa coba kalau ada HP di rumah cadangan bisa coba langsung online nanti saya clear clear dilihat lagi datanya tidak apa-apa bisa tes kita foto oke sudah foto kita keluar kita pilih absensi nah ini absensinya sudah terbuka disini kita bisa lihat dimana tempat kita kita berada santir kita berada disini saya coba ambil satu sekentariat nah untuk KUA KUA harus menulis untuk kepala KUA baik staffnya yang ada di kantornya PNSnya itu mengisinya dengan cara menulis karena disini sudah saya pisahkan masing-masing KUA itu karena banyak pak karena banyak jadi saya tidak satukan saya buatkan satu saja nanti tinggal meniput jadi saya contohnya di sekretariat saja saya ambil sekretariat ini kedepannya juga sebenarnya bisa dikunci bisa dikunci dengan paspor jadi masing-masing dikasih nomor urut atau macam kode jadi kalau mau masuk bisa dipaspor tapi ini langkah awal jangan lupa kita karena ini hanya berlaku untuk menang di agensi online jadi harus pertama setiap kita harus punya email jadi karena rata-rata ASN kita kan sudah ada Facebook jadi otomatis ada emailnya tidak harus dikuatkan email email kita masukkan sekali biasanya email ini langsung otomatis sudah dimasukkan karena kita tulis biasanya otomatis terus nama pegawai harus sesuai dengan pakai email karena email itu akan selalu terdeteksi di database tetap tetap hai 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 klinis itu beras atau wfo atau dinas luar nah kita mulai dulu dari wfo ya work of office kalau kita di kantor kalau sakit kalau misalnya tidak bisa enak badan tapi belum sempat ke dokter bisa dengan cara minta isin ke atasan langsung dengan mengambil jenis Google adalah wf-fifat kalau untuk ditetapkan masing-masing kepala gawa atau kalau kasih sudah menetapkan harus meko berarti semua harus tergantung kebijakan ini sudah diisi Sudara diisi terus kita masukkan foto tadi saya sudah foto saya tinggal ambil foto terus saya pilih di perangkat saya ini upload foto saya di perangkat buat perangkat saya pilih file nah ini sudah ada fotonya paling atas dan terakhir itu selalu paling atas ini sudah ada fotonya di perangkat gps-nya di samping saya pilih nah disini keberangan gps-nya kalau seperti ini berarti ini diterima Pak ini ketan yang atlomba titik koordinatkan nama kita alamat kita sama map itu menempel di foto jadi sebenarnya bukan gambar yang dia terlihatkan yang dia terlihatkan ini ada ada di sini ada di sini ini ada nama saya yang saya namakan tadi di folder fotonya saya terus ini tanggalnya dan jamnya jadi ada jam foto di kantor terus kita akses jam 7 jamnya saya kalau sudah ditentukan misalkan dari saat firmasi-masing sudah ditentukan jam mulainya jam setengah tujuh ya harus setengah tujuh saya lanjutkan berikut langsung saya kirim ingat jangan lupa jangan sampai upload tapi tetap harus kirim saya akan kirim nah disini saya belum tambahkan link ya disini nanti ada laporan terima kasih aksen Anda sudah ditekam terus yang pertama pesannya untuk melakukan pengisian LKH maka ada linknya nanti saya tempel disini link yang kedua ada atau kembali ke menu utama kembali ke tadi ke web pertama tadi ini belum saya tempel nanti sebentar saya tempel jadi kalau misalkan jam pulang kita bisa langsung mengisi meng-input LKH langsung dari menu sini nanti ketika ada linknya kita bisa langsung pilih itu atau kita nanti meng-input bisa kembali ke websitenya dulu atau kalau kita meng-input bisa juga enggak apa-apa yang terima kasih kita nah ini sudah terkirim terus kita bisa tekan kembali ya kita bisa tekan keyboard disini kita bisa tekan ini tombol back untuk kembali oke intinya adalah yang penting kita sudah melakukan pengiriman absensi nah di halaman web di halaman aplikasi ini kita di bagian atas bagian atas ini ada menu untuk melakukan pengisian laporan kinerja oke sebelum kita ke laporan kinerja saya bahas dulu untuk absensi yang dinas luar nah tentunya kalau dinas luar kita harus mengaksen saat melakukan dinas luar entah dia mungkin jam untuk jam waktunya tergantung dari atasan langsung apakah harus ketika dinas luar harus jam 7 juga ataukah karena kan proses perjalanan jadi kita nanti isi absen itu saat berada di lokasi saja tapi yang kita upload bukan foto saat kita di lokasi yang kita upload adalah surat tugasnya saja bahaya pak kalau kita di lokasi kita upload nanti ada teman-teman mungkin yang tidak bisa tembus ke mamasa tidak bisa upload foto di mamasa atau mungkin ada kedalaman jadi lebih baik di upload adalah surat tugasnya saja contoh ya saya input lagi saya pilih nama yang sama misalkan Pak Haji Aligar check in tapi dia dinas luar misalkan saya tiba di daerah tersebut atau saya baru mau berangkat saya check in duluan harinya harus hari yang sama saat dia lakukan di dunas luar nah yang di upload adalah surat tugas upload dulu surat tugas misalkan saya upload ini misalkan ya ini contoh saja ini adalah surat tugas ini adalah surat tugas ini surat tugas jadi surat tugas tidak berbentuk GPS juga ya hanya surat tugas tapi ukuran file-nya tetap harus kecil ya PDF bisa dokumen bisa foto juga bisa foto juga bisa tapi fotonya jangan yang besar-besar yang kecil kalau agak besar kalau mau yang kecil gunakan GPS foto GPS foto yang tadi yang ini tapi disetting jangan pakai maps ini disetting yang ini one original jadi mapsnya hilang ini tidak ada maps di bawah jadi ambil yang kalau misalkan foto bapak ibu agak besar ya kalau kita pakai kamera langsung misalkan kamera ini kamera ini kalau kamera ini pasti besar ukurannya jadi kita pakai yang kecil-kecil saja lanjut nah ini misalkan ini file SPPD ya surat-suratnya jadi kita upload upload file SPPD atau surat tugasnya setelah kita foto sudah ada seperti ini karena kita tekan binasluar maka kita berikut lanjut nah ini harus diisi binasluarnya tanggal berapa tanggal tanggal berangkatnya tanggal berangkatnya tanggal berangkat misalkan tanggal berangkat besok terus maksud tujuan perjalanan binas misalnya koordinasi atau sosialisasi mengikut di acara atau undangan apa begitu harus menggunakan huruf kapital penulisannya jadi kalau kita huruf kecil begini dia tidak terima ketika kita pindah ke bawah maka error pesan error ada pesan error di atas ini pesan errornya jadi memang harus gunakan huruf kapital biar database-nya juga rafi jadi kita ganti mengikuti atau undangan mengikuti sosialisasi tempat tujuan ini kita isi misalnya Jakarta Mamuju Makassar Kolewali dimana tempat acaranya lama perjalanan 3 hari 3 saja angkanya berusaha yang lain-lain sesuai dengan surat tugas yang kita upload tadi kalau 3 hari ya 3 hari kalau undangannya 2 hari 2 hari bagaimana kalau undangannya di Makassar maka ini tinggal diganti Makassar ini diganti Makassar oke saya kirim nah ini sudah jadi kalau untuk pulang tidak usah untuk pulang tidak usah hanya perangkat saja ini sudah ada absensi diterima berarti kita sudah sudah upload tadi yang namanya surat tugas oke jadi lanjut pengisian LKH nah untuk LKH disini bagian kanan ada laporan di BINER DEDA nah disini disesuaikan dengan masing-masing SAKER misalnya KUA harus pilih KUA Haji di Haji pendidikan madrasa-madrasa di Mas Islam kita ambil di Mas Islam sama ini dengan KUA disini nama pegawai saya pilih yang tadi saja KG Alidar contoh ya terus kita work from office tanggalnya tanggal misalkan tanggal Jumat kemarin ya Jumat Jumat nah ini tanggal tidak tidak harus hari ini hari ini ya tapi wajib juga hari ini hari ini cuman kita lupa kita bisa setel tanggal disini misalkan ada kita lupa meng-input ada satu kegiatan kemarin tapi saya lupa input jadi bisa langsung dipilih misalkan hari Jumat terus urayan kegiatan rapat atau konsultasi rapat 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 bersama kepala seksi atau bersama kepala kantor terus untuk volume ini jadi satu lalu dia kegiatan lalu dia kegiatan maka volumenya satu kegiatan volumenya satu itu yang kemarin saya contohkan kalau misalkan kepala seksi misalkan begini kepala KUA diundang ke Pak Kandep untuk rapat bersama kepala KUA setelah menghadiri rapat itu dihitung satu setelah kembali ke KUA masing-masing dan melakukan rapat lagi dengan staffnya maka juga hitung dua staffnya dapat satu Pak Kandepnya dapat satu kepala seksi dapat dua begitu ini di input per satu-satu kegiatan Pak jangan sekaligus jangan misalkan begini inputannya satu rapat terus tambah lagi di bawahnya dua rapat lagi tidak boleh begini Pak ini harus satu-satu satu-satu di input satu kegiatan satu satu kegiatan satu lalu mengetik menginput data itu tidak dihitung datanya nanti kita lihat di bagian bawah ini rapat saya masukkan rapat volumenya satu kali dulu bersama Pak Pak Kandep misalkan maka outputnya adalah kegiatan kalau saya mengetik data maka outputnya adalah data kalau saya disuruh mengetik surat undangan atau konsep mengbuat konsep maka saya pilih lembar lembar ya beda lembar dengan dokumen dokumen itu seperti tebal seperti makalah lalu satu lembar dua lembar tiga lembar yang di print maka jangan buat dokumen salah yang dipilih adalah konsep atau lembar karena lembar ini hanya menjadi beberapa lembar kalau disuruh konsep baru konsep kalau disuruh kalau seperti ini dokumen maka tebalnya itu seperti dokumen ya agak tebal seperti makalah ada kegiatannya ada apanya ada fotonya itu dokumen jadi beda-beda ya terus ini satu kegiatan kalau misalkan bapak ibu tiba-tiba mau membuktikan itu kegiatan misalkan saya lagi rapat dengan pak kepala kantor saya foto jadi setiap kali kegiatan rapat itu di foto nah uploadnya disini itu bukti fisiknya bahwa kita betul ada rapat kita betul misalkan ada mengunjungi pas mengunjungi peserta apa ya pranikah lah peserta mereka-mereka yang baru pranikah misalkan kita foto itu foto foto dengan calon pengantin lagi mungkin lagi catun atau lagi kita foto ada tamu yang datang bertanya tentang bagaimana proses cara kita mau mendaftar nikah foto mereka foto bersama dengan kita di foto nah itu itu masuk dalam kategori LKH juga sebenarnya dan itu memang bagian dari pekerjaan kita jadi kalau satu hari lima orang datang lima kali foto lima kali input jadi bukan di input satu dua langsung satu kali input tidak per satu kegiatan yang di input nah ini sesuai dengan LKH ini sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan Kepala Kantor Kementerian Agama Kepala Kantor Provinsi Sulawesi Barat kita di Kanwil ini nomor suratnya jadi formatnya seperti ini berdasarkan surat ke Kanwil Kemenak Sulbar nomor B sekian ada itu suratnya ini berlaku untuk guru semua ASN yang ada di link group Kanwil Kemenak Provinsi maupun Kaupaten nah pada surat edaran ini lah kami mengacu untuk membuat form atau format LKH kalau Bapak Ibu sudah bikin di Excel itu sebagai bukti fisik kalau ini yang online supaya mengingatkan jadi tidak lupa siapa tahu besok mau direkat bisa diminta lain-lainnya saya minta dong LKH saya supaya saya mau susun rapi mau membuat kata-katanya biar lebih rapi bisa jadi siapapun yang kita ketemu untuk konsultasi jangan lupa di foto di jepret di potret di foto pokoknya adus ada bukti kalaupun kita mengetik data kita foto datanya nanti data fisiknya kita simpan ketika kita diminta baru kita tunjukkan data fisiknya tapi untuk setiap hari diusahakan mengisi ini kita berkunjung ke rumah yang calon pengantin untuk memberiksa berkas-berkas apa yang kurang itu dicatat di foto kita upload di sini kita upload misalkan hasil-hasil kegiatan kita itu kita upload disuruh mengetik mungkin disuruh atau bagaimana kalau saling komunikasi konsultasi lewat handphone kalau bisa Pak Video Call misalkan ada saya komunikasi sama Pak Kasih di Kandepa saya pakai Video Call jadi saya capture Video Call-nya capture dan itulah jadi bahwa saya bekerja hari ini itu saya konsultasi terkait mungkin dengan surat edaran baru terkait mungkin dengan aturan baru dari pemerintah itu harus di harus kita buktikan dengan bukti fisik kalau sudah ada yang buat perhari misalkan dia sudah buat dalam bentuk dokumen yang rekapannya misalnya bulan-bulan ini satu bulan ini yang dia upload adalah file Excel-nya satu bulan itu jadi sudah tidak mengupload perhari nah mungkin ada beberapa staff kita yang kalau belum merekat bisa dia perhari dia tulis di sini langsung dikirim ini baru satu kegiatan nah di sini ada kembali ke halaman utama atau saya menambah laporan saya tambah laporan karena tadi baru satu misalkan habis dapat saya ada undangan ke calon pengantin misalkan jadi saya tambah di sini kirim tanggapan lain tadi lain tadi rapat misalkan tadi rapat dengan kandem sekarang rapat dengan para staff misalkan jadi isi lagi work from office tanggal tanggal tetap bisa matran hari kemarin jangan lupa terus rapat bersama staff terkait terkait apa masing-masing kegiatan dengan staff tetap satu hitungannya outputnya tetap kegiatan kita rapat kita konsultasi kita hadiri acara kegiatan undangan kegiatan nah kalau ini yang lain sudah berbicara laporan berarti kita harus punya laporan atau membawa laporan keuangan ke pendepa berarti yang kita foto adalah dokumen laporannya dan laporannya kita simpan foto copy kita copy terus kita jadikan itu adalah bukti fisik tapi jangan di upload master file foto copy jangan di upload yang di upload adalah foto ketika saat kita berada dimana saja dengan orang yang kita konsultasi kalau disuruh bikin surat maka surat itu yang kita foto adalah suratnya itu adalah bukti fisik takut jangan sampai suratnya hilang baru tidak didapat dekatnya jadi ada tersimpan di master di LKH kita nah bisa juga pakai kamera scan ya cam scan itu aplikasi cam scan kita mau scan scan dokumen bisa di upload satu saja kalau foto jangan di upload banyak-banyak satu saja kita tambah lagi kalau kita mau tambah kegiatan karena tadi misalkan ada foto yang sudah kita ambil rapat bersama staff itu kita upload baru kita kirim bisa juga tidak di upload misalkan saya tidak upload tapi saya ada rapat saya tidak upload tidak apa-apa tidak upload saya kirim langsung bisa saya kirim langsung tanpa upload bisa bisa akan tetapi bukti fisik itu jangan sampai hilang ada dokumen misalkan yang kita ketik tapi kita tidak mau upload kita simpan saja bisa tapi ketika nanti suatu saat diminta baru kita bisa buktikan mimpinya adalah bisa membuktikan bukti fisiknya saya kembali ke absen utama nah jadi ini sekedar ini saja cara nanti untuk informasi selanjutnya bisa saling komunikasi dan konsultasi dengan Pak Anaseksi terus atau Pak Kandep bagaimana terkait dengan kebijakan dari masing-masing Satger mengenai absensi pengisiannya maupun mengenai laporan kinerja saya hanya membuat ini sesuai dengan surat edaran dari Kepala Tantar Kementerian Agama Perpintu Selain Sibakat bahwa yang mana ini memang sudah format sama dengan format kami yang kami gunakan di kantor wilayah Kementerian Agama Perpintu Selain Sibakat saya rasa ini dulu sampai disini jika ada sharing pertanyaan bisa kita sharing-sharing Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh